Welcome to my channel Welcome to my channel Halo kembali bersama Ada caranya channel yang selalu turut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa Video kali ini membagikan proses dan hasil eksperimen saya Tentang antena TV buatan sendiri dari barang bekas yang ekonomis dan hasilnya cukup memuaskan Dengan tujuan bisa membantu anda untuk pertimbangan dan menentukan keputusan Nah inilah perbedaan sebelum dan sesudahnya Bagaimana penasaran? Simak baik-baik videonya hingga tuntas agar tak salah paham Sebelumnya ini adalah antena lama yang sudah menurun kinerjanya Karena faktor usia sekitar 6 tahun saya taruh di luar rumah Jadi bukan berarti antena lama ini tidak bagus sobat Melainkan saya ingin melakukan eksperimen membuat antena sendiri Baik langsung saja Pertama siapkan bahan dan alatnya Talang seng bekas sebagai bahan utama Kayu usuk atau penyangga Sepidol untuk penanda Kunting untuk memotong seng Menggaris Menggaris Gergaji kayu Paku atau skrup Palu Obeng Cutter Kertas amplas halus Solder dan lem bakar Serta timah Langkah-langkahnya Potong Potong talang dengan ukuran 35 x 35 cm Lalu tentukan titik tengahnya seperti ini Agar mudah pemasangan kayu penyangga Buat antena utama seperti ini sobat Ukurannya 22 cm 13,5 cm 13,5 cm 5 cm 13,5 cm 13,5 cm Dan pasang tepat di tengah seng yang berukuran 30 cm persegi Yang sudah kita buat sebelumnya tadi Pasang antena utama Secara berdampingan di ujung kayu dengan jarak 2 cm Anda bisa menggunakan paku pinus atau paku payung Terima kasih telah menonton! 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 permukaan antena utama dari kerak dan kotoran dengan amplas atau korek dengan cutter agar kabel antena nantinya dapat terhubung ke plat antena utama dengan mantap saya tempelkan kabel pakai solder disini agar lebih mantap melekat jika anda tanpa solder anda bisa pakai skrup yang penting kencang dan rapat tempelkan seng kayu dengan paku untuk pemasangan kabel pasang dengan benar kupas kabel hati-hati agar tidak melukai lapisan tembaga kabel yang tengah yang berupa kawat untuk kabel serabutnya lapisan aluminium foilnya ini harus disertakan dengan tujuan agar sinyal antena terkirim dengan sempurna dan mengurangi noise atau interferensi medan magnet sekitar jadi jangan dipotong atau dibuang sobat lapisi dengan lem bakar untuk melindungi dan mencegah sambungan renggang lapisi dengan lem bakar untuk melindungi dan mencegah sambungan renggang dan terlepas manfaatkan juga jika ada cat bekas untuk melapisi antena agar menarik dan lebih menurangi tahan cuaca dan karat karena antena akan dipasang di luar ini penampakan antena setelah dipasang dengan ketinggian yang sama dari sebelumnya yaitu sekitar 10 meter dari tanah dan sebagai data penampakan bahan sobat lokasi antena ini ke pemancar stasiun TV sekitar 100 km juga faktor penghalang di tempat saya seperti bangunan tinggi terbilang cukup padat jadi dapat kita simpulkan antena buatan sendiri dengan model ini hasilnya cukup memuaskan faktor pendukung tingkat keberhasilan dipengaruhi oleh jenis bahan ketepatan ukuran antena kualitas kabel dan sambungan ketinggian antena sudut terhadap antena juga tingkat faktor penghalang sinyal nah bagaimana sobat ingin mencobanya silahkan jadikan video ini sebagai pertimbangan anda buat anda apakah mau beli baru di toko atau membuat sendiri atau silahkan coba satu-satu agar dapat menyimpulkan sendiri demikian terima kasih semoga bermanfaat selamat bereksperimen jangan lupa dukung channel ini agar lebih baik sampai jumpa di video lainnya setiap minggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati